Halo guys balik lagi di channel gameplay Magic Jazz Mas Heleh Oke kali ini Mas Heleh akan menggunakan Commander Eggie ya guys ya Eggie skill 3 ya masih di update terbaru ya guys ya Oke di sini kita akan bikin apa ini Oke dikasih hero-hero apa ini guys Oke kita ambil dulu atlas guys ya ke arah mecha squad nah ini kita ambil apa ini ada satu hero ya ini Karina double guys ini immortal ya dia immortal sama asasin guys sekarang ini asasin ya enggak ada SWATMAN ini masih membingungkan ya untuk awal-awal ya karena memang kita belum terbiasa guys ya dengan perubahan yang sangat drastis guys karena ini beberapa hero sudah berganti eh roll ya sudah berganti roll berganti fashion dan juga dia berganti harganya ya harganya dari satu ke dua tiga ke satu ya Nah di sini ada Guardian ya geja ada Lolita bisa kita ambil dulu nih sama Joko kurang duitnya ya kita naikkan saja dulu ya Lolita untuk mengaktifkan kedua Guardian guys tambah Karina satu boleh ya ini kita jual saja Yuzhongnya hujwet wrestler guys hujwet ternyata wrestler ya aduh ini ya berarti yaudah kita jual saja Karina kita ambil Yuzhong guys nanti kita pasang Yuzhong saja biar mengaktifkan kedua wrestler ya jadi disini kita pakai Egy ya G3 jadi eh kita nanti akan mendapatkan item ya geja dan juga kristal ya kalau kita beruntung kristal yang sesuai ya dengan yang kita harapkan ya geja nah disini kita kalah ya karena karena memang kita belum jadi nih guys belum apa-apa ini ini masih bingung guys masih leh mau ke arah mana ya ini sementara ke arah ini saja dulu ya Guardian wrestler nanti kalau bisa kita ke arah Meka Squad 3 ya geja ini kita klik ya kita kasihkan ke Yuzhong saja ini kita ambil Yuzhong sekalian ya jadi kita belum bisa nabung guys di 10 gol nggak papa ya ini masih awal-awal ternyata lawan kita ini adalah Fanny ya dengan ini one-one flicker juga ini harusnya bisa ya geja bisa menang guys ini dia pasangnya juga hero-hero bintang 1 ya belum ada ya bintang 2 jadi disini untuk Meka Squad itu penggantinya sabar guys ya sama ya cuma beda nama aja dan dia maksimal 3 jadi enggak enam jadi ini kombo sinergi support yang masih lagi nah disini sudah muncul ya untuk magic kristalnya dan disini ya kita ambil apa gesi 33 nya enggak enggak ada ya berarti ini eh kalau lancer terlalu jauh ya ini aja immortal guys immortal saja ya meskipun enggak ada hero immortal guys nah berarti mau enggak mau ya guys ini kita eh harus bikin ke arah immortal ya kalau enggak ya percuma guys untuk magic kristalnya ini nah disini ada Karina ya Karina Assassin ini ada Ammon juga berarti kita ke arah imortal assassin aja dulu ya tapi secara bertahap ya ini kalau langsung ini nanti ya susah ya ini kita kasihkan ke siapa guys using ya Oke boleh ya meskipun ini belum aktif satu pun belum ya dua kalau satu udah ada ya Oke apakah kita harus kalah telak kali ini ya bener guys kalau telak ya ini ada akhirnya kita kita ambil saja dulu untuk ke arah Guardian ya jadi sementara kita kasih Guardian dulu ya gejah Hai kedi petbok ya ini ambil apa ini guys eh golden stop ya Oke kita dapat golden stop ini berarti nanti kita bisa kasih ke hero-hero dengan physical attack Assassin ya gejah hidup Assassin eh cocok ya dengan item ini karena dia kalau memberikan Demek dia mendapat kristek ya pertambahan Demek ya at physical attack ataupun magic power X dan disini dapat Karina lagi ada Vale juga ya di sini Vale dia sinerginya adalah magi dengan immortal guys jadi disini kita coba ganti dulu ya gejah ini kita aktifkan water master ya gejah ini dia dapat item guys tapi kalau sinerginya enggak aktif ya itemnya akan hilang jadi kalau mau mendapatkan itemnya kalian harus pasang sinerginya ya kalau enggak ya hilang itu guys nah disini ada Karina sama Vale Oke kita ambil saja ya ini untuk yang dijual ini siapa ini Atlas atau enggak ini johet guys Oke johet aja ya bet kita jual biar bisa nabung dulu di 10 awalnya ternyata adalah Mystic abu ya Mystic ini ada tambahan hero baru ya kajah ini kajah ini mistik ya ini Lolita ini dia Guardian sama quartermaster oke di sini ada Martis kita ambil Oke kita posisi nyobah dulu guys ini kita coba ya ke Yuzhong dengan Flicker ya oke di sini berarti ini Martis kita masukkan saja Karina kita masukkan menggantikan Lolita guys ya jadi di sini Guardian sudah enggak kita pakai ya kita berarti bisa jual saja untuk hero-hero Guardiannya yaitu Lolita guys Lolita kita jual semua ya nah ini ada Fanny guys Fanny Assassin ya Oke apakah kali ini kita masih kalah kayaknya iya guys kayaknya kita juga masih kalah ya guys ya ini Immortal nya ini masih kurang banyak guys Immortal nya sebetulnya hero nya banyak ya Nah ini kita sudah mendapatkan run ya guys ya run yang pertama menjadi nah ah ini ada blessing ya berarti ini men-meng-power kebal guys kebal terhadap sisi ya guys ya jadi cocok Mas Abin emasih Mas Yelah ya Mas Yelah suka guys suka dengan eh pun tersebut ya karena dia anti sisi ya kalau ada hero-hero yang kayak Minotaur, Gatot ya guys itu aman ya guys ya jadi ini nanti kita akan ke arah Immortal sama apa ini guys bisa ke arah Brazzler ya guys ya bisa ke arah Assassin ataupun ke WM juga masih bisa nah ini karena itemnya ini adalah konsentrat guys sebisa mungkin kita harus mendapatkan Gatot ya ini kalau kita bisa dapat Gatot enak guys nah ini kita cari aja dulu oke Amon kita bintang 2 ya guys ya dengan punya item juga Amon nya jadi lumayan ini Oke kita cari lagi ternyata nggak ada guys Oke kita ambil cowok aja dulu ya ini jualnya kita jual saja sama transisi ya kita nggak usah ke Razzler ini kita bisa ke mana ini ke Assassin aja ya guys ya Oke ini ternyata adalah Oh Natur Spirit guys Natur Spirit dengan Guardian Wani keras ya ini kombo keras guys ini sudah masih leh pakai kemarin ya guys ya ini kalau bisa ngaturnya ini keras banget nah bener kan apalagi dia punya dapat item lifesteal kayak gini ya untuk odoranya nah ini ada Ruby kita ambil saja ini ada lencelot ya ke arah Assassin guys ini kita naikkan Ruby untuk kemampuan kedua WM ya biar punya semacam lifesteal ya tapi ini bukan lifesteal tapi dia bisa menambahkan HP untuk sekarang weapon Master jadi kita ambil saja nah disini Ruby kita bidang 2 guys Karina kita juga bidang 2 ini kita kasihkan ke Ruby saja ya untuk Flicker dan juga Magic Crystal nya ya oke di sini berarti WM yang aktif SWAT mainnya kurang satu ya ini nanti lain celot kita naikkan biar jadi empat Assassin guys ya bukan SWAT main ya ini masih masih ketentok ya bahasa Indonesia nya apa ini yang jelas itu ya baru main dua kali ini ya jadi masih kagok ya kagok ya masih kagok guys dan disini waduh tinggal 17 ternyata guys wah tidak dirasa ternyata kita sudah sekarat ya guys ya oke ini harus secepat mungkin kita aktifkan ke level 7 ya ini sudah gak ada waktu bersantai lagi ya guys ya ini sudah harus gak masuk angin guys kalau seperti ini terus kita tusun guys kali ini nah ada Ayabusa ya Ayabusa masih harga 4 jadi kita naikkan saja kita pakai core nya di Ayabusa guys ya ini core ya sudah ada 4 Assassin guys ini guys dan disini Magic Crystal nya jangan lupa kita pindahkan ke Hayabusa ya guys ya ini kurang satu ya sayang sekali kurang satu bisa ke enam Assassin guys yuknya kita jual ya jadi kita enggak ke arah Brassler kita fix ke arah Assassin ya Assassin immortal guys nah Ayabusa Oke kita lihat guys Hayabusa nya ini ini uh mantep ya Oh ya untuk Immortal sendiri ya Immortal itu untuk efeknya guys dia itu mendapatkan stak ya stak Divine Power ya Divine Power dan juga stak Demon Power guys Divine Power itu menambahkan physical attack ya kalau Demon Power itu dia menambahkan SP mendapatkan darah guys jika tereliminasi kalau yang yang Divine Power itu jika mengeliminasi ya perbedaannya itu guys tapi untuk penggunaannya ini eh masih ada juga belum paham 100% ya karena ini juga baru pertama main Immortal ya guys ya Nah ini kita sudah dapat buku guys ini untuk persiapan nanti ke arah Gatot ya guys ya karena Immortal itu ada Gatot ya jadi kita persiapkan dulu item-itemnya ya nanti untuk late game ya kalau nanti kita bisa ke arah late game tapi harusnya bisa guys ya karena sudah seperti ini ya Oke disini untuk hero-hero Immortal kita ambil ya Karina sekarang harga satu guys kita naikkan ya dan ini kita aktifkan dulu skill tiga nya Egy dan dapatnya adalah Immortal guys cocok sekali ya guys ya kalau Brazil nggak usah ini sepertinya bisa ya Brazil ke arah Gatot tetapi kita secepat mungkin ke arah Immortal ya dan disini kita dapat Valen Blade ya guys ya kucing-kucing kekinian ini ini kita kasih ke Langelot saja nah masih lima ya ini dengan Assassin lima Immortal lima guys satu lagi semua ya kurang satu lagi wuduh Ayo busa Ayo busa kita nggak masuk angin guys Oke ulti dulu aja busanya nah ini rata semua ya tinggal bayangannya doang meskipun mereka punya Selena ya guys ya wuduh ini Selena juga OP guys ya tapi nggak masalah kita masih punya Hayabusa ya guys ya kita jual dulu si Amonnya ya guys ya biar kita bisa nabung di 20 eh lanjut disini nah ini ada Joy ya guys ya dengan Assassin ya guys berarti langsung kita ambil saja berarti kita korbankan satu hero Immortal yaitu si Vale saja ya biar aktif ke enam Assassin terlebih dahulu oke ya jadi kita sudah punya satu sinergi penuh ya ini yaitu Assassin jadi tinggal Immortalnya aja ya Immortalnya aja kurang dua lagi tapi kita sudah persiapan ya ini ya sudah ada Vale tinggal satu hero lagi kalau bisa nanti dapat Gatot ya kalau belum bisa kita pakai hero lainnya aja terlebih dahulu guys Oke nah disini ya yang Natur Spirit tadi ya Guardian Guardian ini guys oh Guardian dia dia nggak pakai Natur Spirit guys dia cuma pakai Guardian ini Hai emang tebel ya kalau Guardian enam itu tebel guys karena dia untuk efeknya dia itu menambahkan SP ya menambahkan darah ke teman dan juga ke dirinya sendiri ya kalau ke temannya itu presentasenya itu oke dia kalau ke teman dia bukan presentase ya dia menambahkan berapa HP gitu kalau ke dirinya diri dia mendapatkan presentase ya darah guys jadi perbedaannya disitu Oke disini Arun yang kedua ya ini berarti ini ya yang tambah duit aja ya yang gold attack ini kalau tidak kurang dari 20 ketika pertarungan dimulai ya Hero mendapat memperoleh 25% sama 250 magical power guys nah disini ada Vexana guys ya Summoner guys ya tinggal naikkan aja ya ini tetapi ini slotnya masih belum ya soalnya kita masih di level 7 ya jadi kita harus bersabar guys kita berharap nanti untuk run monster dapat immortal ya nah immortal guys dapat immortal guys waduh mantep ini guys Apakah kita akan comeback ini guys ya di sini kita kasih ke siapa ini lancelot saja ya ini ke Amon oke ya Amon full item guys wajib magic ya ini nanti itemnya kita pindah kita ke Gadot guys kalau Gadotnya muncul ya kalau nggak muncul ya udah gitu ya ini ada arlot juga ya arlot kita ambil guys arlot harga tiga ya kita nambah slot kita akan Vexana saja dulu nah disini sudah aktif 6 immortal guys berarti nggak usah pakai Vale ya paling nggak usah ini geser ke satu juga ya masih bintang satu juga di sini berarti arlot nggak usah juga kita pakai Vexana saja ya Summoner guys jadi disini Vex ya kita sudah jadi kombonya tinggal nanti kombo tambahan aja guys ke level 9 bisa ke summoner guys bisa ke quartermaster ataupun ke kombo lainnya jika kita dapat kristal guys nah disini ayah bisa kita sudah menggila ini harusnya ya karena dia kebal sisi nah ini tadi efeknya rune nya itu yang bawa magic pistol ya kalau yang lainnya enggak ini ini jadi semacam Hero Core ya kalau sekarang guys dan Hero Core nya itu bisa diganti ya enggak kalau sudah dipasang di situ nggak bisa diganti itu enggak kalau sekarang itu fleksibel ya geja jika seumpama enggak cocok bisa kita ganti enaknya di situ memang agak pusing di awal ya karena memang penyesuaian lagi untuk hero-heronya ya sebenarnya nanti kalau kita sudah hafal hero-heronya ya dengan fashion dan rolnya dan harganya ini nanti bisa beda kita ganti aja ya untuk lancelotnya karena di harga tiga ini pakai funny aja aktif juga aspiran guys ini berarti untuk kristalnya kita pindah ke funny lancelot kita buang saja kita karena sudah enggak kita pakai kita pakai Joy Amon eh Hai Buzai nah disini malah funny langsung bintang 2 guys dan artis juga ini ada Joy guys tetapi duitnya enggak cukup guys Hai dan disini ternyata apa ini guys kedia guardian ya untuk magic kristalnya ini ya Oke uh mantep ya enggak masuk angin nih guys ayah busanya guys ayah busa bintang 1 itu guys bukan bintang 2 guys bintang 1 guys ini kalau bintang 3 bagaimana ini ayah busanya ini guys ini emang masuk angin guys ini ada si ini ya popol guys kita ambil saja ke arah ini ya Summoner guys lumayan nanti dapat duit juga kalau dapat hero ataupun malah dapat Vexana guys ya berarti cocok ya apalagi dapat hero dengan harga mahal ya tapi peluangnya memang sedikit guys nanti dapatnya paling jahat gitu ya Oke tapi tidak menutup kemungkinan Oke disini ternyata sekarat guys ternyata sekarat apakah kita bisa pulangkan ini nah bener guys kita pulangkan guys karena disini ada kilatan petir dari si Joy yang mengirim pulang lawan kita ini guys Oke kita sudah ada di Facebook lagi kita nomor tiga ya dapat tambah guys nggak dikasih kita ambil immortal saja ya karena ini udah late game immortal itu sangat penting guys apalagi kalau lawannya jadi ya ini bisa berbahaya jadi kalau late game kita prioritaskan ke immortal saja ya oke disini ada wah ini ya udah ini aja dulu ya guys ya popol aja dulu Kakbura ya Kakbura harga tiga mistik kita ambil si Alucard aja dulu ya guys ya Alucard ini dia hero legend guys harga tiga guys ini aktif tetapi sayangnya ini Swordsman nya ada di Ruby ya guys ya Ruby menjadi Swordsman jadi mau nggak mau kita pasang Ruby biar jadi 6 Swordsman guys nah ini kita belum bisa nambah slot ya ke level 9 karena duitnya duitnya memang belum cukup kita tunggu satu run lagi aja Oke ini dia pakai sun guys sunnya hilang duluan Kak dia ya berarti dia guys Oke sangat-sangat nggak masuk angin guys ayah busanya guys ini nggak masuk angin ini guys immortal ya dia nambah sudah nambah attack nambah darah lagi ya kita waduh nah ini kita nambah slot aja dulu ya ya ke level 9 kita naikkan popol ya sekalian ya kita habiskan saja duitnya ya karena ini sudah ada di late game dan disini kita sudah sekarat ya 17 meskipun kita win streak ini guys tapi di sana ada juga yang yang win streak jadi kita harus hati-hati guys soalnya kita kalah sekali saja bisa jadi pulang guys ya kita lihat ya lawannya apa ini wuvalet bintang tiga ternyata ya selena ya di hipernya selena waduh selenanya ini bahaya guys ini sekali ulti bisa nambah darah dia oke sudah diajar sama ayah buset ya guys ayah buset ayah buset nggak masuk angin guys ayah busetnya guys ya oke hilangkan dulu nah sayang sekali aja belum pulang dia oke ini yang berapi-api tadi sudah berhasil kita kalahkan oke disini run monster ya guys ya kita jual dulu hero-hero yang bisa kita jual ya ini ada Karina guys sama Zaz ini ya berarti kita jual saja untuk Alucard ini nanti ya guys ya ini bisa menggantikan si Martis ya kalau kita dapat kristal immortal lagi nah soalnya dia bisa menghasilkan quartermaster juga quartermaster sama WM guys nah ini kita sudah dapat immortal lagi oke cocok banget ya berarti nanti kita bisa pakai Alucard guys ini mortal lagi aja ya jadi kita panen immortal guys nah ini ada God ya God Brody di harga 5 sekarang sekarang guys ya oke di sini kita coba posisi ya guys ya ini double ya jadi kita pasang ke ruby dulu atau ke mana ini eh ini ke sini aja ya Amon Amon jadi immortal terus ini immortal nya ke Joy eh Joy nah ini Alucard bisa aduh sayang sekali guys terlambat kita bisa nggak apa-apa ya nah ini kita dapat Vexana ya oke cocok banget kita akan lihat ya ngobrol bawah immortal ini Fanny kita juga bawah immortal ya oke ini kalau Guardian ya emang tebal ya emang tebal tapi dia nggak ada damage guys damage nya kurang ya kalau Guardian harus ada hero damage kalau nggak ada hero damage ya percuma saja ya guys ya oke di sini ada Fanny ya ini kita tinggal cari hero saja ya guys ya kita naikkan 2 lalu cut lalu cutnya jadi di sini dia sudah bisa mengaktifkan quartermaster ya oke Vexana bitang 2 Joy bitang 2 juga Fanny juga guys oke di sini ke sana di sini ada Sun juga ya oke kita kasih mortal saja cutnya ya yang ada di Joy boleh ya oke di sini berarti ini untuk stack ya jadi untuk hero immortal itu dia kita mengumpulkan stak ya jadi dari awal pertandingan ya guys ya ini maksimal itu 50 stak guys kalau sudah 50 stak ya mentok ya guys ya wah God nya guys God nya nggak masuk angin guys ya waduh 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 disembur God yang satunya nih kalah sama kita tapi kita kalah sama Gorot guys yaudah ini kita mainkan dulu ya tapi kita harus dapat katot guys ini berbahaya guys soalnya tinggal lima guys nah katot katot guys ini game changer guys Gatot ya berarti kita naikkan aja menggantikan si Popol ya guys ya ini itemnya yang sudah kita persiapkan kita masukkan ke gatot ini kita ganti immortal ya guys ya nggak usah pakai winter cover karena lawannya adalah Gorot guys ya lawannya Gorot ini guys nah ini ayah busa kita kasih mortal juga guys ya karena magic Kristalnya ada di ayah busa meskipun dia bintang satu guys tapi kalian bisa lihat sendiri guys nah tot nah bagus tot aduh tot tot wah gatotnya mati guys masih punya mortal nah ini dia aman ayah busa maaf tuh ayah busa mati Gatot oke nah masih punya immortal ayah busanya dan akhirnya ya kita berhasil menang guys gara-gara Gatot ya guys ya ini ini kita menang dengan menggunakan sinergi baru ya immortal ya enam 6 assassin guys mantep nggak masuk angin